Jangan terpikir Kecelakaan maut kembali terjadi di jalan Raya Ngawi Solo tepatnya masuk desa Karangbanyu kecamatan Widodaren Ngawi Sebuah mobil Avanza yang ditumpangi oleh satu keluarga bertabrakan dengan truk tronton bermuatan puluhan ton semen Mobil yang ditumpangi enam orang ini hingga tertimbun oleh muatan truk yang terguling Polisi dibantu relawan mengevakuasi seluruh penumpang mobil Avanza yang tertimbun muatan truk tronton Evakuasi berlangsung lamba lantaran kondisi korban terjepit badan mobil yang rinsak serta tertimbun semen Satu persatu korban berhasil dikeluarkan dari dalam mobil Rata-rata korban yang berhasil lebih dulu dievakuasi dari dalam mobil menderita luka berat Oleh polisi, korban langsung dilarikan kedua puskesmas berbeda puskesmas Kauman dan Wali Kukun Ngawi Proses evakuasi korban tidak cukup sampai disitu Masih ada satu korban terjepit yang kondisinya sudah tewas Korban tewas adalah Adelio Zaki Erfiansyah, 9 tahun Tabrakan bermula saat mobil Avanza yang dikemudikan oleh Teresia Vilvina perempuan warga Sidoarjo membawa lima orang anggota keluarganya melaju dari arah Solo menuju Surabaya Sesampainya di lokasi di jalan menikung, mobil itu memaksa mendahului kendaraan lain yang melaju searah di depannya Saat bersamaan dari arah berlawanan muncul truk tronton bermuatan semen yang dikemudikan oleh Suprianto warga Tuban Meski kedua kendaraan berusaha menghindar, namun tabrakan tidak dapat dihindari Tabrakan mengakibatkan truk terguling dan menimpa mobil tersebut Jenazah anak yang terjepit tersebut baru berhasil dikeluarkan setelah bodi, mobil dirusak menggunakan derek Jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas wali Kukun Ngawi Tak lama berselang, korban luka atas nama Sri Wulandari, 42 tahun tewas saat mendapatkan pertolongan medis di puskesmas Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Solo begitu juga sebaliknya mengalami kemacetan Arus lalu lintas kembali normal setelah kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan oleh polisi dievakuasi menggunakan kendaraan derek untuk diamankan ke kantor unit Laka Lantas Polres Ngawi Herbin Pranoto, JTV